Intro Hai semua, selamat datang di channel Pancasaham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 12 saham berpotensi turun bulan Juli sejak tahun 2013 sampai 2021 Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh Saat ini, Mimin mau bahas 12 saham yang cenderung mengalami penurunan harga di bulan Juli Tidak tanggung-tanggung, rentang waktu adalah 9 tahun, yaitu sejak tahun 2013 sampai 2021 Bahkan ada saham yang dalam 9 tahun, 7 tahunnya mengalami penurunan di bulan Juli hingga minus 31% dalam sebulan Apakah kamu penasaran saham apa saja ke itu? Oh iya, sebelum melanjutkan video, disclaimer dulu ya Semua saham yang dibahas bukan rekomendasi dan Mimin hanya gunakan data histori saja Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika bisa saham ini Sekarang mari kita masuk ke inti video Saham pertama, RALS Ini merupakan histori harga saham RALS 10 tahun terakhir Selama bulan Juli, RALS pernah turun sebanyak 6 kali hingga 22,8% di tahun 2017 Kalaupun naik, saham ini hanya pernah naik 3 kali hingga 13,5% di tahun 2016 Kesimpulannya, probabilitas penurunan RALS di bulan Juli adalah 33% Saham kedua, MNCN Ini merupakan histori harga saham MNCN 10 tahun terakhir Selama bulan Juli, MNCN pernah turun sebanyak 6 kali hingga 15% di tahun 2021 Kalaupun naik, saham ini pernah naik 3 kali hingga 32% di tahun 2019 Kesimpulannya, probabilitas penurunan MNCN di bulan Juli adalah 33% Saham ketiga, MAPI Ini merupakan histori harga saham MAPI 10 tahun terakhir Selama bulan Juli, MAPI pernah turun sebanyak 6 kali hingga 17% di tahun 2013 Kalaupun naik, saham ini pernah naik 3 kali hingga 14% di tahun 2016 Kesimpulannya, probabilitas penurunan MAPI di bulan Juli adalah 33% Saham keempat, ALI Ini merupakan histori harga saham MNCN 10 tahun terakhir Selama bulan Juli, ALI pernah turun sebanyak 6 kali hingga 21% di tahun 2013 Kalaupun naik, saham ini pernah naik 3 kali hingga 17% di tahun 2020 Kesimpulannya, probabilitas penurunan ALI di bulan Juli adalah 33% Saham kelima, INDF Ini merupakan histori harga saham INDF 10 tahun terakhir Selama bulan Juli, INDF pernah turun sebanyak 6 kali hingga 11,5% di tahun 2013 Kalaupun naik, saham ini pernah naik 3 kali hingga 14% di tahun 2016 Kesimpulannya, probabilitas penurunan INDF di bulan Juli adalah 33% Saham keenam, GJTL Ini merupakan histori harga saham GJTL 10 tahun terakhir Selama bulan Juli, GJTL pernah turun sebanyak 6 kali hingga 17,9% di tahun 2013 Kalaupun naik, saham ini pernah naik 3 kali hingga 65,6% di tahun 2016 Kesimpulannya, probabilitas penurunan GJTL di bulan Juli adalah 33% Saham ketujuh, CTRA Ini merupakan histori harga saham CTRA 10 tahun terakhir Selama bulan Juli, CTRA pernah turun sebanyak 6 kali hingga 16,8% di tahun 2015 Kalaupun naik, saham ini pernah naik 3 kali hingga 24,9% di tahun 2014 Kesimpulannya, probabilitas penurunan CTRA di bulan Juli adalah 33% Saham kedelapan, BBTN Ini merupakan histori harga saham BBTN 10 tahun terakhir Selama bulan Juli, BBTN pernah turun sebanyak 6 kali hingga 9,5% di tahun 2013 Kalaupun naik, saham ini pernah naik 3 kali hingga 15,1% di tahun 2016 Kesimpulannya, probabilitas penurunan BBTN di bulan Juli adalah 33% Saham kesembilan, ASRI Ini merupakan histori harga saham ASRI 10 tahun terakhir Selama bulan Juli, ASRI pernah turun sebanyak 6 kali hingga 6,6% di tahun 2013 Kalaupun naik, saham ini pernah naik 3 kali hingga 18,7% di tahun 2014 Kesimpulannya, probabilitas penurunan ASRI di bulan Juli adalah 33% Saham kesepuluh, TEKIM Ini merupakan histori harga saham TEKIM 10 tahun terakhir Selama bulan Juli, TEKIM pernah turun sebanyak 7 kali hingga 31,2% di tahun 2014 Kalaupun naik, saham ini pernah naik 2 kali hingga 38,7% di tahun 2016 Kesimpulannya, probabilitas penurunan TEKIM di bulan Juli adalah 22% Saham kesembilan, BSDE Ini merupakan histori harga saham BSDE 10 tahun terakhir Selama bulan Juli, BSDE pernah turun sebanyak 7 kali hingga 13,7% di tahun 2018 Kalaupun naik, saham ini pernah naik 2 kali hingga 7,1% di tahun 2015 Kesimpulannya, probabilitas penurunan BSDE di bulan Juli adalah 22% Saham kedua, ICWP Ini merupakan histori harga saham ICWP 10 tahun terakhir Selama bulan Juli, ICWP pernah turun sebanyak 7 kali hingga 8,2% di tahun 2013 Kalaupun naik, saham ini pernah naik 2 kali hingga 8,2% di tahun 2019 Kesimpulannya, probabilitas penurunan ICWP di bulan Juli adalah 22% Demikianlah pembahasan pada video ini Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi Tidak ada caminan pasti profit dan mungkin kamu bisa saja rugi Just remember on ya Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang E-book berfokus pada hasil analisa fundamental 12 sampilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari tiga e-book tadi Silahkan chat via ke nomor yang tertentu di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham Baca saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi baca saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!